Intro Tugas B.S. Cukai Belawan musnahkan barang tidak dikuasai dan barang milik negara di depo kontainer PT Arta Samudra Kotindo. Sebanyak 22 truk kontainer diketahui membawa muatan bawang merah dalam kondisi busuk asal Myanmar senilai kurang lebih Rp257.671.984 dimusnahkan dengan cara ditimpun di areal tempat pembuangan akhir kelurahan terjun kecamatan Medan Mareland. Selain itu biaya Cukai juga memusnahkan muatan satu kontainer yang berisikan buah pinang yang dalam kondisi rusak asal Indonesia yang ditolak masuk oleh negara tujuan ekspor. Kemusnahan ini bentuk dari sinergi kantor pengawasan dan pelayanan biaya Cukai tipe Madya Pabean Belawan dengan instansi terkait seperti Polri, Kejaksaan, Karantina, dan Pelindo 1 atau Perset. Kepala kantor biaya Cukai Belawan Tri Utomo Hendro Wibo mengatakan ini dilakukan guna merealisasikan penyelesaian kontainer yang masih dalam pengawasan bea Cukai di mana peraturan Menteri Keuangan No. 178 Garis Miring 2019 tentang penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, sesuai dengan Pasar 4 Ayat 1, barang yang dinyatakan tidak dikuasai, sebagaimana dimaksud yang busuk agar segera dimusnahkan. Jadi sebenarnya barang ini bukan larangan Pak, ini pembatasan. Bawang, pinang, ekspor ada pembatasan. Salah satu tugas biaya Cukai adalah memastikan ketentuan pembatasan itu terpenuhi. Pembatasannya salah satunya wajib memiliki kuota di jempor, dan wajib telah lolos dari uji PTK Kesehatan dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau itu semua dipenuhi, maka barang itu bisa diimpor oleh yang kesangkutan. Dari Belawan, Sumatera Utara, para seorang Sitorus melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!